Kita awali informasi pertama saudara dari persiapan laga final leg kedua Arema FC kontra Persebaya. Manajemen Arema FC mengumpulkan koordinator wilayah Aremania. Pengumpulan ini dilakukan untuk mengajak Aremania berkomitmen menyambut tim Persebaya dengan baik serta menjaga silaturahmi. Pengumpulan puluhan korwil Aremania ini dilakukan di markas Arema FC atau Kandang Singa pada Rabu Suri. Manajemen Arema FC ditemani dengan Kapolres Melangkota dan Kapolres Malang mengajak seluruh Aremania untuk memberikan dukungan pada laga final melawan Persebaya pada Jumat 12 April. Manajemen juga meminta supporter Singoedan menjaga silaturahmi dan persaudaraan serta menyambut tim Persebaya dengan baik di bumi Arema. Yang sudah terjadi Aremania, Aremanita sudah kita kumpulkan hari ini tapi sebelum-sebelumnya mereka sudah komitmen memberikan supporter yang terbaik akan menyambut tamu dengan baik dan pertandingan tanggal 12 tadi sudah kesepakatan. Mereka akan menyambut dengan baik tim Persebaya. Saya pikir sudah tidak ada masalah dan kalau masalah naik plus dan naik lanas itu kebicaraan dari pihak komisian. Aremania juga diingatkan agar tidak menyanyikan yel-yel yang bernada provokatif selama partai final berlangsung. Menanggapi hal tersebut, salah satu dirijen Aremania meyakini bahwa Aremania pasti mengerti dan tidak akan menyanyikan lagu berbau rasis yang bernada ujaran kebencian saat tim Singoedan menjamu Persebaya. Kita bikin bernyanyi besok, semoga areman jadi juara dan kita meriakan semuanya-merianya, kita sambut kebenaran kita, kita sambut kebenaran kita, kita sambut kebenaran meriakan areman juara, mari kita sekiranya kita memberi dukungan, nyanyian, kita bikin angker dalam arti angker, kita bisa lulus stadion seluruh Aremania, Aya, ayo kita bersatu, kita bernyanyi, nyanyian yang mau dukungan. Laga final lag kedua Piala Presiden mempertemukan Arema FC dan Persebaya pada Jumat 12 April. Demi antisipasi keamanan, supporter Persebaya atau Bonek sudah diminta untuk tidak datang ke stadion. Seperti hari Selasa kemarin saat lag pertama berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, di mana Aremania dilarang datang ke stadion. Sementara itu, sebanyak 40 ribu lembar tiket final Piala Presiden di Stadion Kanjuruan telah ludes terjual. Laga final dicatwalkan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.